Halo guys, ini saya menanam pohon tin di depan rumah ya Jadi pohon tin ini nanti akan menghasilkan buah tin Buah tin adalah buah yang termasuk tersebut di dalam kitab suci Al-Quran Jadi daun tin ini nanti lama-lama akan rontok ya Karena sebagian rontok karena sudah tua, ini seperti ini sudah tua Jadi nanti daun yang rontok ini seperti di bawah ini Daun yang rontok ini jangan dibuang Jadi ini nanti kita jemur sampai kering Berarti ini sudah tua Kalau benar-benar sudah kering nanti dia akan renyah Nah ini renyah Kalau sudah renyah nanti kita simpan 2-5 hari di dalam toples Nah nanti yang kering ini bisa kita manfaatkan untuk bikin teh ya Jadi judulnya teh daun tin Jadi mudah-mudahan dengan minum teh dari daun tin ini tubuh kita menjadi sehat Dan nanam pohon tin di kita rumah menjadi lebih bermanfaat Yuk kita lanjutkan Pembuatan teh daun tin Dari daun tin yang pernah saya keringkan dan saya kumpulkan Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe Jangan lupa like and subscribe